Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sika menyampaikan terima kasih karena program plan internasional bisa hadir di Kabupaten Sika untuk satu kegiatan besar yaitu bagaimana mengelola sumber daya perikanan berkelanjutan. Pertama, kegiatan yang dilakukan di Sika itu pada empat kecamatan sebelas desa berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia pengolah hasil perikanan. Saya memberikan gambaran secara umum dulu berkaitan dengan sektor perikanan di Kabupaten Sika. Di Sika ini kita memiliki 147 desa 13 kelurahan. Dari 147 desa dan 13 kelurahan ada 66 desa pesisir atau desa pante yang berkaitan erat langsung dengan akses sumber daya perikanan. Kemudian kita memiliki nelayan lebih kurang 25 ribu jiwa atau lebih kurang 5.085 rumah tangga perikanan. Kemudian sumber daya perikanan kita di Sika cukup berlimpah di mana pada tahun 2020 produksi kita bisa mencapai 20 ribu ton. Dari produksi yang ada, hampir seribu tahun lebih itu dikirim ke luar Kabupaten Sika termasuk ekspor. Kemudian hampir 18 ribu sampai 19 ribu itu konsumsi Kabupaten Sika dan distribusi di lintas flores. Dari kondisi ini tentunya sektor ini menjadi sektor yang penggerak kegiatan ekonomi di Kabupaten Sika. Buktinya bahwa sektor ini memberikan kontribusi PDRB lebih kurang 12 persen. Kemudian kegiatan ini kegiatan pengolahan berkaitan dengan sektor ini banyak pengolahan sudah skala industri. Ya untuk ekspor baik antara kabupaten, antara pulau maupun ekspor. Kemudian dengan hadirnya plan internasional yang bisa mengimplementasikan teknologi pengolahan hasil perikanan ke UMKN. Usaha kecil mikro atau berbasis kelompok di Kabupaten Sika. Ya tentunya ini memberikan daya ungkit baru untuk peningkatan sumber daya manusia, masyarakat yang bisa mengolah produk perikanan. Tadi saya sampaikan produk kita cukup besar ya. Produksi kita 18 ribu sampai 19 ribu itu dikonsumsi secara segar, kemudian dipasarkan secara segar. Sebuah produk akan memberikan nilai tambah kalau dia diolah dalam bentuk lain. Tadi kita saksikan di Sika ini sudah mengolah produk ikan ini menjadi dendeng ikan, kemudian abon ikan, bakso ikan, dan seterusnya. Dari kegiatan yang dilakukan oleh plan untuk 11 kelompok yang ada di Sika, tentunya pemerintah melalui dinas perikanan sangat mendukung untuk keberlanjutan apa yang sudah diawali oleh plan. Walaupun selama ini juga dinas perikanan bersama penyuluh perikanan mendampingi kegiatan plan ini di lapangan. Tetapi melalui program kegiatan dinas perikanan tahun anggaran 2021, kami sudah mengalokasikan untuk peningkatan kapasitas, Kapasitas sumber daya manusia untuk pengolah hasil perikanan dalam bentuk pelatihan dan peralatan. Dan itu sudah pada tingkat yang levelnya di atas yang selama ini kita buat, yaitu skala untuk pasar lokal. Kita inginkan UMKN yang sudah dilatih atau kelompok yang sudah dilatih itu menjadi satu kelompok yang utama di Kabupaten yang disupport oleh kelompok-kelompok kecil dari setiap desa dan dengan plan, sehingga ke depan kelompok ini menjadi sustainable, bisa keberlanjutan untuk produksi. Di samping itu, sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, di Sika ini sebenarnya tidak ada persoalan, karena ada kredit usaha rakyat yang bisa diakses oleh semua kelompok usaha, ada kooperasi, ada program-program pemerintah yang bisa mendukung apa yang dikerjakan oleh masyarakat. Konsumsi berkelanjutan, kalau kita bicara konsumsi berkelanjutan, aspek utamanya produksi dulu. Kita di Sika ini men-support betul yang namanya produksi perikanan, buktinya hampir setiap tahun anggaran, pemerintah melalui dines perikanan men-support nelayan kita, yaitu dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana perikanan, baik itu mesin perikanan, kapal perikanan, kemudian alat tangkap, tempat penyimpanan, freezer box, pool box, dan pemerintah juga menyediakan call storage pabrik es untuk mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan. Karena tentang ikan, maka ikan itu sifat utamanya itu mudah busuk. Maka mulai dari penangkapan sampai dengan prosesing, ikan itu dalam rantai dingin, kecuali sudah diolah dalam tuntuk lain seperti abol, dia tidak perlu rantai dingin, dia hanya tinggal untuk dikonsumsi. 11 desa dampingan ini, ini menjadi daya unggit baru untuk kelompok lainnya, tadi hanya 11 desa, dari 66 desa, berarti masih ada sekitar 50-an desa yang harus kita bisa kembangkan untuk pemulauan hasil perikanan. Yang terakhir, kalian menyampaikan terima kasih kepada plan, walaupun waktunya singkat, tetapi kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak untuk masyarakat. Terima kasih juga kepada BKM APEC dan Kopernik yang selalu mendampingi kelompok-kelompok kami di lapangan. Kemudian terima kasih kepada lembaga keuangan yang tadi disebutkan awal, ada kooperasi Obermas, ada kooperasi Pintu Air, ada Perbankan. Semua lembaga-lembaga itu men-support, men-support apa yang direncanakan oleh pemerintah. Karena pembangunan ini bisa dilaksanakan oleh tiga komponen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha termasuk lembaga perbankan, lembaga keuangan. Oleh sebab itu, mungkin dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini ada yang kurang informasi, publikasi, dan seterusnya dari program-program ini untuk pelayanan kami, ke depan kita perbaiki bersama-sama untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Yang jelas, Dinas Perikanan Kabupaten Sika, pemerintah Kabupaten Sika mendukung betul yang namanya kemolahan. Karena produksi kita banyak harus diolah dalam bentuk lain. Memang kita sudah olah dalam skala industri, yang kita sudah ekspor ke Jepang, ke Korea Selatan, ke pasar antara kabupaten, antara pulau, itu sudah khusus untuk ikan-ikan pelajis besar. Seperti tuna dan cakala. Tetapi untuk pelajis kecil, sebenarnya kita bisa olah dalam bentuk lain, sehingga kelompok-kelompok yang sudah dielati bisa kita perdayakan menjadi kelompok yang utama dan berkembang di Kabupaten Sika.